Ada tujuan yang menurut gue tuh saat itu tidak jelas Harus gue gapai gitu Karena pada saat itu kan gue bikin Yang lo kejar apa gitu Iya pada saat itu kan memang gue tuh bikin video-video Di Instagram ya Lagi sebelum marah banget Sekarang ya sebelum marah banget sekarang dulu banget gitu kan Ya membandingkan dengan yang lain Wah kok yang lain udah pada punya rumah juga gitu Yang lain udah pada kok bisa pada beli mobil Gue harus muter otak untuk bikin konten Bagaimana caranya ini Biar orang-orang tuh gak Gak kemana-mana gitu Biar gue tuh followernya tidak turun Terus biar like gue banyak Itu malah stress ya kan Makanya gue bilang dunia itu Yang akhirnya gue bikin pusing sendiri Aduh gue tuh kangen dengan momen-momen Waktu itu sih sebenernya Rasa dimana lu Rasa dimana gue tuh jauh dari sosmed Update-update bikin konten Pokoknya bener-bener menutup diri Yang akhirnya ke masjid lah Terus pulang lagi Yaudah kayak cuman aktivitas biasa aja Gue tuh rindu dengan itu Ini gue tuh meyakini Segala sesuatu tuh Segala sesuatu itu Pasti ada sebab akibat ya Pasti ada sebab akibat Dengan posisi masari seperti ini Pasti ada yang menyebabkannya Gue pun sama dengan begini tuh Ya di saat lagi asik-asiknya mengejar dunia Gitu ya Di lingkungan gue lah Mungkin gak tau lo sikat cerita Akhirnya Gue sih merasakan ya Merasakan aja Mungkin yang bersangkutan Sebenernya biasa aja Dan memang sebenernya biasa aja Ini karena mungkin gue hanya pribadi Gue tuh kayak Ditinggalan sama Sama circle Malu nih sebenernya Karena kurang lebih begitulah ya Tapi maaf ya Bukan berarti lo salah Maksudnya Ini nih pribadi gue aja gitu Ya sebenernya kan circle temen-temen Yang gue bikin konten lah Atau apa Rame gitu kan Tapi ternyata kok ilang lah Singkat cerita tuh kok Pada pergi aja gitu kan Iya semenjak dulu ngaji Kemudian circle itu gak Gak semenjak ngaji juga masari Nah pokoknya kesimpulannya sih Gue melihat Lunya yang menjauh Atau mereka yang meninggalkan lo Menurut pandangan lo Mereka menyalin lo ya Gue tuh ini pengen bilang Tapi takutnya menyinggung Atau gimana Maksudnya Ya disclaimer dulu Disclaimer ya Maksudnya kan Disclaimer dulu ya Semuanya kan Perjalanan Sebuah kehidupan Semua perjalanan kehidupan Ini yang gue alami Ini yang gue alami ya Tapi bukan berarti Yang gue ceritakan ini salah Bukan berarti Ingat ya sekali lagi ya Ini hanya memang Pandangan gue aja Dan perasaan gue aja Jadi gue pokoknya menyimpulkan Manusia itu Akan Berpindah Ke satu tempat lain Atau ke manusia yang lain Di saat manusia yang lain itu tuh Punya predikat yang lebih besar Ngerti gak? Di saat ada sesuatu hal Di tempat tersebut tuh Kayaknya lebih bergelimang Lebih kayaknya Apa ya? Menghiurkan Ya lebih Pokoknya ada chance besar Untuk besar gitu kan Dia pasti akan bertolak Kesana gitu Jadi gue sih mengingatnya Wah bener sih manusia Ya human gitu kan Manusia tuh berarti begitu ya Ada seorang yang memang Punya kredibilitas yang tinggi Kuasa yang bagus Jabatan Harta yang banyak Itu pasti akan dikejar lah Ibaratnya kan Ya dideketin lah pasti kan Pasti akan dideketin lah Dan yang lama ini pasti akan Babay gitu sedikitnya Nah itu yang gue rasakan gitu Jadi Tapi menurut gue manusiawi ya Akannya gini Ibaratnya gini Setiap manusia pasti Mengejar sesuatu Yang levelnya menurut dia Lebih baik Tapi tergantung tujuannya Misalnya dia tujuannya Untuk kejar popularitas Pasti cari popularitasnya Lebih tinggi Misalnya yang dikejar adalah Ilmu yang lebih tinggi Pasti dideketin Ustadz Tokonya arahnya Kemana tujuan prioritasnya kan Betul Misalnya tujuannya ke orang Orang-orang yang Oh gue mesti Cari orang yang Berkelima harta Misalnya gitu Pernyata cari yang lebih Berkelima harta Gue pengen Orang-orang yang Tujuannya pengen orang yang Suka bantu gitu Misalnya kan Tiba-tiba ada Oh dia orang yang Sosial banget nih Pasti larinya ke situ Jadi Menurut gue sih ya Manusiawinya tuh Tergantung tujuan sih Memang sih Karena ada baiknya kan Dengan kita Mendekati dengan orang tersebut Mana tahu dia bisa bantu kita juga Buat masyarakat puas gitu kan Maksudnya Iya betul Memang beda-beda kan Tiap orang tujuan Cuman mungkin Kondisinya pada saat itu Gue lagi Membutuhkan gitu Jadi kan Di saat gue lagi Fokus bikin konten Fokus bikin syuting Rangkaian syuting gitu kan Buat sosial media Di saat seperti itulah Lagi gue mau bangkit-bangkitnya lagi Pas gue melek tuh Kok gak ada nih orang-orangnya gitu Gak ada nih orang-orangnya gitu mas Ari Mungkin di saat momen yang itu kali Gue merasakannya pada kemana nih orang-orang Yang ada di kanan-kiri gue gitu Biasanya kok ada gitu kan Ngebantu Tapi kok sekarang kayaknya Tidak ada gitu kan Nah itu pun Memang lagi proses Bergejolak juga Gitu Jadi akhirnya Ya sampai sekarang tuh Gue tuh Melihatnya tuh Ya sampai membuat gue tuh Jadi tidak lagi percaya sama orang Jadi ya gue mengurungkan niat untuk Akhirnya tutup kamera gitu Itu jadinya gitu Jadi gue tuh tidak Percaya lagi sama orang 100% ya Gak begitu menaruh percayaan Kepada orang Gitu Jadi latar belakangnya Dari situ sih Gue tuh akhirnya melihatnya Kondisinya sih mungkin yang Yang itu ya Yang membuat gue Tapi kadang-kadang memang kita Apa namanya Bertempur sama Pikiran kita sendiri Kadang-kadang Kita juga gak tau siapa tau Mereka juga dalam kesulitan Apa kemudian lagi Ngapain gitu Tapi kadang-kadang kita Jadi punya asumsi gitu ya Tapi mudah-mudahan Nanti akan ada Beberapa hal yang kemudian Bisa mengembalikan Circle itu Gitu ya Mudah-mudahan Tapi apa gara-gara itu Kemudian gak mau lagi Lama kamera atau gimana Ya akhirnya kan Semuanya tuh berproses ya Gue melihatnya juga dengan Wah ini teman-teman pada kemana Gitu ya Terus ada tujuan yang Menurut gue tuh saat itu Tidak jelas Harus gue gapai gitu Karena pada saat itu kan Gue bikin Yang lu kejar apa Iya Pada saat itu kan Memang gue tuh bikin video-video Di Instagram ya Lagi sebelum marah banget Sekarang ya Sebelum marah banget Sekarang dulu banget gitu kan Gue suka bikin konten-konten di Instagram Sama teman-teman Ya ada akun Maksudnya ada teman-teman yang lain juga Yang pada bikin juga Sama-sama kan Kita kan pada Collapse lah Pada apa gitu Ya mungkin Di saat yang sama gitu Allah tuh memperlihatkan gue Yang lain pada naik Gitu kan Gue tuh kayak cuman Apa ya Begini aja nih Naiknya tuh pelan Terus diem lagi Grafiknya tuh Naik lagi pelan Diem lagi Kadang turun dikit Naik lagi gitu Tapi sementara yang lain tuh pada Naik tuh Untuk ada jumlah follower lah Untuk dari Kan kita tuh sebagai Konten creator melihat juga Like juga lah Apa ya semoga macem Ya analitiknya disitu kan Iya melihat dan semuanya Ya membandingkan dengan yang lain Wah kok Yang lain udah pada punya rumah juga Yang lain udah pada Kok bisa pada beli mobil Ibarat kan Tapi gitu kan Sementara gue tuh kayaknya cuman Begini-begini aja gitu Nah kompleks sih akhirnya kan Dengan Kelelahan tersendiri Karena gue harus muter otak Untuk bikin konten Bagaimana caranya ini Biar orang-orang tuh Nggak Nggak kemana-mana gitu Biar orang-orang tuh Tidak Biar gue tuh followernya Tidak turun Terus biar like gue banyak Itu malah itu trashnya kan Itu makanya gue bilang Dunia itu Yang akhirnya gue bikin pusing sendiri kan Nggak akan pernah abis ya Kalau mikirin begitu Nggak akan pernah abis Terus gimana cara nanti Gue bisa naik engagement Ya pasti kan kita harus Collapse ini Harus collab sana Bikin materi sini Bikin sesuatu yang viral Yang beda Biar rame Gitu aja gue muter-muter gitu Terus ya sharing sama temen-temen ya Gimana nih caranya Mungkin akhirnya Detailnya sih gue gak tau ya Cuman ngerasain Allah tuh ngasihnya Gue kejenuhan disitu mungkin ya Kejenuhan disitu Di saat berbarengan Orang-orangnya mungkin Nah si orang-orang yang pergi ini Mungkin melihatnya Bacun kayaknya Lagi Ada sesuatu gitu kan Di kontennya Mungkin akhirnya dia bertolak Ke yang lain Ngebantuin yang lain lah Atau bagaimana gitu Jadi akhirnya gue berpikirnya nih Orang-orang pada kemana Wah ini dunia gak beres gitu Tapi gimana silaturahmi Temen-temen tuh Lagi Belum terjalin lagi Belum terjalin lagi sih Sebenernya belum terjalin lagi Maksudnya dengan ketemu Beda sih Gue tuh udah 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 bukan di circle itu lagi ya Tapi masih cukup memantau Dan cuma kayak say hi Di komen lah Atau mungkin di DM Atau Ya cuma sebatas kasih love Yang kayak status gitu doang Yaudah lah So-so begitu aja Itu sebelum atau selama proses hijrah Itu sebelumnya sesudah Atau selagi Sesudah Sesudah akhirnya makanya Di saat proses hijrah itu Kan gue tuh tidak bisa nih Begin-bingini aja nih Akhirnya 2019 itu Gue mulai kayak udah Los Gue akan memborder diri ini Sampai mana Batasan sampai mana Gue cukup Fokus bener-bener ke agama Membenahi keluarga gitu Nanti pas gue menikah Yaudah menuntut ilmu Yaudah Segala macem gitu Jadi selama proses hijrah itu Sebenarnya gontok-gontokan kan Antara nafsu dan Dan apa namanya Agama-agama ini gitu Iya gitu ya Ujung-ujung denger dari Bapak Ustadz gitu ya Misalnya sekarang lagi proses belajar Belajar dulu Sampai Apa namanya Kita Kapasitasnya Pas Kemudian kita Bisa kemudian berjual Baratnya Kemudian dengan kemampuan kapasitasnya Kalau Gue rasa lu kan memang orang media sih Sebenernya gitu Siapa tau justru mungkin Dibutuhkan Di Di ranah-ranah Apa Kebaikan Mungkin memang sengaja ditwis Itu lu yang ngasih keadaan ini Kita gak pernah tau ya Tapi kan ilmu lu juga Ilmu-ilmu positif Kan maksudnya yang Mungkin sekarang belum dipakai lagi Bagaimana lu pakai musuhnya Kayak film Transformer Ada Ada Robot pesawat itu yang Di museum gak tau Jadi punya keadaan Kan gitu kan Kan lu rasa Belum dipakai aja gitu Iya gitu Gue ngerasanya Banyak orang-orang yang Yang punya potensi gitu Kemudian Belum dimanfaatin lagi Karena sedang Merasakan nikmatnya Apa namanya Menuntut ilmu Ya mungkin sisi lain begitu ya Cuman ya Ngomongin yang depan kamera pun tadi Akhirnya ya itu Mas Ari gue akhirnya Beneran anti kamera banget Dari situ kan Gue melihat Manusia tuh seperti apa Mungkin ada butuhnya aja Ya gitu aja Banyak-banyak lah Akhirnya dengan Dengan berprosesnya hijrah gue tuh Allah juga kan ngasih Beberapa ilmu ya Melalui artikel-artikel Yang ada di sosmed lah Melalui Kajian lah Atau pada temen Itu tuh semua relate Dengan apa yang gue rasakan gitu Dan pertemanan Persahabatan Dengan Apa namanya Obsesi gue yang jadi artis Apalagi ada aja gitu ya Hadis-hadisnya lah Dulu zaman sahabat bagian Itu tuh ada aja Yang masuk Yang ternyata memang relate Sampainya Membuat gue keyakinan Jadi gak pede aja gitu Itu seiring berjalannya waktu Tidak bikin-bikin konten Tidak syuting Akhirnya lebih memilih Untuk menutup diri Dan beneran Gak ada update-update status Sama sekali Follower hilang Berapa ribu banyak Udah bodo amat Udah-udah gak mau mikirin lagi Kesana gitu Ya ibadahnya kayak Kayak di awal nih Waktu zaman Proses gue juga Resign dari pekerjaan Itu kayak santai kan gitu Ya saya resign dari besar Resign dari lagi ada jalan Ya gue resign aja deh Gue gitu kan Gak nyesel Dengan kehilangan Pekerjaan itu gak nyesel Udah gitu Kalo misalnya diundang Televisi juga jarang mau Misalnya buat tampil Jarang mau gitu ya Dikarenakan karena ya Maksudnya udah gak ada Rasa ketergantungan gitu Dengan televisi Tapi belakangan Dengar-dengar Nasihat dari Pak Ruzat-Ruzat Ini kalo orang media Manfaat ilmunya lebih Lebih besar sebetulnya Lebih banyak bisa dipancarkan Makanya memang Memang silaturahmi Dengan temen media Tetep masih harus dijalin Jangan sampai diputus gitu Di nasihat ini gitu saya Oh gitu ya Jadi mulai lagi Kita coba cari lagi gitu Karena memang Siapa tau nih Bacu ini punya ilmu Dan kemampuan Yang beliau ini Apa Beliau ini tahan Padahal beliau gak tau Kalau manfaatnya beliau ini Kalau bener-bener bisa Di ini Masya Allah luar biasa Siapa tau jadi Tabungannya disitu Karena memang kan Amunisi pelurunya Sebenernya disana Nah Apalagi sekarang Dengan ilmu yang sudah didapatkan Memang sih Temen-temen yang ada di Pengajian gitu Ketika ada di media Banyak keterbatasan kan Pasti Maksudnya gak boleh Ngomong ini Gak boleh Ada ranahnya kan Ranahnya itu yang bener-bener Kan gitu Terjaga Suti gak boleh ada yang kebuka Bagaimana itu Semua itu barang gitu Tapi bagaimana bisa Tetap Berada di ranah itu Dalam keadaan Masih tetap bisa menyebar kebaikan Di media Kan dibutuhkan Pemikiran yang bener-bener Tetap harus Kompleks gitu ya Sekarang udah mau mulai Begitu lagi Atau memang masih belum lah Masih Sudah sih sebetulnya kan Karena Berbicara Konten media Banyak juga temen-temen yang akhirnya Sayang banget Cun Lu kan Lu udah ada Bikin konten-konten Gue aja sekarang mikir Sayang banget nih orangnya gitu kan Memang iya Dari awal dulu tuh Temen-temen pada bilang Kenapa sih gak lu alihkan Yang tadi bikin Filih-filih lucu Yang aneh-aneh Sekarang yaudah Diselipin agama lah Diselipin dakwah gitu kan Awal-awal tuh Emang iya bisa Tapi dalam hati itu Kayaknya memang Belum bisa untuk bergerak Belum bisa untuk Kayak mikir konten Udah gak mau lagi Capek Capek gue tuh Untuk kayak berpikir konten Iya gitu ya Gue ngeliatin analitik Iya Oh capek Nyari ide tren gitu ya Iya capek nyari Jadi dulu tuh Siapa yang viral Apa yang viral tuh Kita ikutin Kan gue tuh begitu juga tuh Siapa yang viral Gue ikutin Demi naikin itu Engagement Karena Nah itu tuh tiap hari Dulu ya Nah sekarang Makin sering Makin banyak Apa yang viral Dibikin-bikin Biar keren Biar banyak yang like Itu tuh gue lakukan Tapi itu ilmu lo tuh Sebenernya dibutuh Bukan ya Lu membaca analisa Engagement Segala macem gitu kan Gak semua konten kereta tau itu Ibaratnya gini Atau bukan Maksudnya Orang yang ketika nonton Atau mungkin Gak main sosmed Gak tau bahwa dibalik Pembuatan satu karya Di sosmed Itu butuh Apa namanya Pembacaan itu kan Gitu Untuk sebelum sesuatu itu Di produksi Kan gitu kan Nah ini lo nya udah punya Gitu Nah Memang gak lu pake aja Gitu kan Sekarang mas Ya bingung ya Karena Oh banyak banget lah Pokoknya temen-temen yang bilang gitu Sampainya ya Susah beneran Pas Ari Susah banget Untuk gue memulai Ini bini gue aja bilang Kenapa sih gitu Enggak Enggak dilibatkan lagi aja Atau Ya dengan cara yang lain Tetap berdakwah Tapi dengan cara yang lain gitu kan Pokoknya itu gak ada Akhwat ya Atau bagaimana Kan bisa disiasati gitu ya Ya emang Iya bisa Ngomong tuh gampang Tapi kayaknya dalam hati tuh Untuk gue depan kamera tuh Ada masyarakat yang pergolakan ini Dulu tuh gue update status terus gitu Mas Ari Oh lagi dimana-mana update Pokoknya banyak Banyak omong banget lah Oh banyak banget update-update Sampai sekarang tuh Ada orang temen-temen nih Ketua sama gue Ya sekarang gue lagi membacu Gue tuh udah yang Eh bener-bener gitu Udah kayak males aja Malu gitu Malu Udah capek aja gitu Udah capek Nah Cuman akhirnya nih Makanya ini mungkin berproses lagi kali ya Akhirnya adalah Satu temen gitu kan Akhirnya ngajakin lagi buat konten Di YouTube channelnya Dia kan suka review-review Ini temen gue namanya Adit Okto nih Dia suka review-review Ngajakin dia orang pertama kali yang Yang ngajakin gue untuk Ayo sini balik-balik ke kamera Karena dia tau potensi gue ada disitu gitu kan Ya udah singkat cerita Ya udah lah Pertama kali Masuk kamera lagi tuh Pas lagi nge-review acaranya dia di Bandung Tapi tetap ini kamera disini Nge-review baso kan Ya udah dia mah Oke guys hari ini gue lagi makan baso Bersama bacun Iya jadi Saya lagi makan baso Jadi itu tuh nunduk gue tuh Beneran nunduk Ya gini Udah gitu aja gitu Sampai Kaku banget aja Manggil juga masih saya Pokoknya Malu deh Jadi Jadi orang baru aja gitu ya Orang baru Ini kayak waktu itu di podcast Temen Ayo Cun Podcast sama gue Misalnya hari ini gitu Ya udah ya ayo Dengan karena itu memang ada sesuai Ya jalan aja gitu Tapi tetap akan gue pertimbangkan juga Nanti misalkan ada yang lain Bagaimana Jadi ibaratnya Dimana itu ada manfaat yang bisa disebar Insyaallah Apa namanya Bisa dengan itu gitu ya Tapi emang rasa itu Susah untuk didapetin ya Maksudnya Kalau lu rasa lebih nikmat Untuk berada di off cam gitu ya Iya Karena memang Kalau gitu berada di kamer Kayak ada Sesuatu yang terhisap gitu ya Ada yang ngeliatin terus Atau gimana Gue tuh sampe pernah Terus kita salah ngomong Kita dihisap kayak gimana Sampai pernah gue tuh pake masker terus Sebelum pandemi Gue tuh udah pake masker terus Mas Ari Pake masker mulu gitu kan Karena takut aja diliat orang Ya sebenernya kalau dibicara terkenal Gue tuh gak terkenal ya Maksudnya gak terkenal banget Kayak lu mas Ari dan yang lain gitu ya Cuman kan kadang-kadang Orang tuh ada aja yang ngeliatin gitu kan Itu yang di instagram Gue tuh udah malu Udah kayak gitu mas Ari Udah ngeliatin dari atas sampe bawah Terus gue tuh kayak Apa sih lu ngeliatin mulu Emang ada yang salah Sebenernya gak ada yang salah Cuman karena Oh itu ya yang di instagram Ya gitu doang Itu udah risih Pake masker lah kemana-mana Sebelum pandemi tuh Ya udah terjadilah Pandemi Makin lagi masker-masker lagi Kalau ada masker sini juga Semua aja Ini kop dong gue Kalau ada yang Apa namanya Negatif jatohnya hasad Kalau ada yang terlalu memuji Jatohnya ain gitu ya Jadi memang lu meminimalisasi Meminimalisasi Karena gimana ya Dengan proses hijrah yang gue alami Ya itu tadi yang gue bilang Allah itu memberikan ilmu dari arah mana aja Tentang baiknya punya rasa malu lah Ya kayak gitu kan Ada hukum yang ain lah Terus yang bagaimana Menanggapi orang-orang Manusia itu memuji manusia itu kan Maksudnya rasanya Ya gimana ya Alang-alang lebih baik kan kita Kalau memuji kepada Allah aja kan Tapi rasanya kan Kalau kita memuji manusia Ya khawatir nanti ada uju pria Nah itu yang gue hindari itu Itu Karena seiring berjalannya Ilmu yang lo kasih ya Cuman ya nyatanya Kesin-kesin lagi Ya udahlah Udah depan kamera Ini tuh Udah lebih baik ini Mas Hari Kemarin-kemarin yang lu sebelum sumuhnya Udah gak mau Tapi juga gak jelek juga Maksudnya gak jelek juga Dengan perasaan lu Untuk lebih happy di offline Itu ada sebuah pilihan Yang kalau lu nikmat disitu Pun gak ada Gak ada salahnya juga Ini aja nih sebenarnya Gak mesti harus Dari depan kamera juga Untuk nikmat gitu Jangan kemudian lu Udah depan nikmatnya Kemudian lu lepaskan Kayak gitu Sayang banget Ini gue merasakannya Aduh Gue tuh kangen dengan momen-momen Waktu itu sih sebenarnya Rasa dimana lu Rasa dimana gue tuh Jauh dari sosmed Update-update Bikin konten Pokoknya Bener-bener menutup diri Yang akhirnya Ke masjid lah Terus pulang lagi Yaudah kayak cuman Aktivitas biasa aja Gue tuh rindu dengan itu Ada-ada Masanya disana gue lagi sendiri gitu Tapi ya sudahlah Ini berarti emang udah berarti Takdir Allah Ya emang harus gue jalani lagi Yaudah Lalu mana ada gue ngomong Ngecepet Ini Ngomong-ngomong Gini-gini Gak ada Ngomong tuh kayak cuman Sewajar Bener Tapi kita gak pernah tau Siapa tau Emang kemampuan lu tuh Dibutuhkan di dunia dakwah Mungkin di sisi lain Lu akan menemukan Kenikmatan yang baru lagi nih Ternyata Maksudnya Nikmat emang dirana ini Off cam tuh memang nikmat Tapi ketika kemudian Apa yang lu udah dapet Selama ini Lu memang ditakdirkan Off cam Untuk lebih menimba ilmu Kemudian menjadi sesuatu yang Ternyata lebih nikmat lagi Ketika ilmu yang lu dapet ini Bisa dirasain orang banyak Iya Itu udah kedipatan lain Sekarang ini kalau gue pikir Siapa namanya yang di penjara tadi Ustadz Nafis Yaakob Ustadz Nafis Yaakob tuh gak pernah kenal sama lu Tapi semua kebaikan lu tuh Beliau tuh dapet rekeningnya Iya Masya Allah Iya kan Semua kebaikan lu itu kan Lu kan terpengkir dari situ kan Dia gak pernah kenalan sama lu Gak pernah kenal segala macem Itulah keindahan dari hukum Allah ya Baratnya Dia cuma melakukan kebaikan Yang satu arah Cuma ngaji aja Dia gak ada niatan untuk kemudian Disebar apa saja Dia kan disutin sama orang kan Iya betul Dia cuma ngaji aja Disutin segala macem Udah Tujuan dia ihtiar doang Masalahnya yang nyampein ke sana Nyampein ke pilihan Allah kan Betul sekali Masya Allah Ini baru ke gua Satu mungkin Mungkin ada sekian banyak Orang lain juga mungkin Itu kan sesuatu Iya orang-orang bilang MLM Aslinya konsep MLM MLM kan gitu Piramida gitu Piramida konsepnya kan Aslinya dari pahal Jadis pahalan dari Allah ya Kemudian lain yang jalanin Secara ekonomi Justru bukan orang muslim gitu Tapi Konsep ini Dengan Kemampuan yang dia punya Itu kan yang nyebarin media Jadi Dia cuma ngaji aja Dari media itulah Sampai ke kuping Dari situlah juga Hidayah Kemudian mengalir Dia aja mungkin sekarang ya Namanya manusia Naik turun Tapi kan investasi Semua kebaikan lu Masya Allah Masuk ke rekening Nah Lu kan bisa aja lu Dalam posisi itu Ganti lu yang disitu gitu Yang kemudian Ada amal jariah yang nanti mungkin akan Iya benar Gue juga ngerasa kayak Bisa aja slat gue gak beres gitu kan Maksudnya Iya bisa aja slat gue gak konsen Bisa aja mikir macem-macem Gak konsen Ya kalau kita ngandelin slat kita doang Dikit banget investasi kita gitu ya Iya betul-betul Nah ini kan seorang bacun hakim ini Sebenernya punya Punya Senjata rahasia ninja Sebenernya di dunia media Cuma beliau lebih memilih untuk keep Dan menggunakannya di saat yang tepat Insya Allah kayak gitu Mungkin begitu kan Kalau dulu Diminta apa gak diminta Gue bikin gitu ya Senjata itu akan gue keluarkan Diminta gak diminta Mungkin kalau sekarang ya Memilih untuk gue Mementum aja lah mungkin ya Benar Toh memang sekarang Alhamdulillah sih Berjalan juga kan Konten-konten Tapi terkhususkan buat orang Sebetulnya balik lagi Karena gue merasanya Gue belum Belum pas lagi untuk Secara pribadi nih Untuk bikin konten Itu kayak Belum pas aja gitu Nunggu momen aja sih mungkin kayaknya ya Nah gitu kali Bismillah Kita akan tunggu nih Apa namanya Momen-momen itu ya Tapi semua tergantung dari Bagaimana lu happy dan rasa nyaman gitu ya Iya Nah sekarang ngomongin Namanya ramadhan Gitu ya disclaimer dulu Bahwa ini Shootingnya tidak dilaksanakan Siang-siang ramadhan Karena kita Minum Tapi nanti ditanya ramadhan ya Apa gimana Malam Kalau sih ya Kalau sih ya kita juga Kena juga gitu kan Tapi kalau orang pas lagi nontonnya siang juga Ramadhan ya kita gak bisa Ini kan online Tiap hari bisa ditonton kan Iya Iya Oke Cuma premiernya di malam Nah Ramadhan pada saat lu sebelum mulai ngaji Dengan Sesudah menimpahinmu kan pasti beda Beda banget Dan Ramadhan itu kayak sesuatu yang ditunggu ya Karena disitu momen terkapitalisasinya Segala hal yang kita lakukan gitu ya Itu kalau ibarat Anak band tuh Itu manggungnya gitu Maksudnya kayak Yang ditunggu-tunggu lah Yang ditunggu-tunggu tuh Event terbesar gitu ya Event terbesar Main stage gitu ya Stage besar Selama Kita udah Belajarnya di bulan-bulan sebelumnya Ini manggungnya gitu kan Nah Lu Bagaimana Memaknai Ramadhan Sebelumnya Sebelumnya dulu ya Sebelumnya tuh Gue memaknai dengan yang biasa aja ya Maksudnya gue tau itu amalan akan Akan Allah lipat gandakan lah Tapi Sejalannya itu pun Tetap aktivitas gue tuh Yang dunia ini nih Gue kerjain juga gitu Sholat masih sholat Juga Terus Baca Al-Quran sih Gak begitu ya Cuman Gue Memaknai di dalam hati tuh Masya Allah nih Ramadhan Yang gue tunggu-tunggu itu Sebelum Ini ya Sebelum hijrah ya Gue udah merasakan itu Tapi Masih ada bertolak ke dunianya Itu masih dikejar terus Jadi kayak misalkan Abis Maghrib nih Udah mau maghrib Kita masih tetap ada di luar lah Entah itu nongkron Tapi nanti inget jam taraweh juga Gue gitu Misalkan taraweh nih Yaudah ayo Udah gitu aja Kalau dulu gue juga Walaupun dulu belum belajar Belum-belum ngaji juga Gue tetap selalu inget sholat Nah iya Ingat Apa Apa namanya Ingat azan Iya Mesti tetap ada panggilan dari hati Masya Allah Maksudnya kalau ajannya siang Gue ikat itu zuhur Kalau ada panggilan Ajannya sore Gue ikat itu asar Cuman diingat doang Tapi ikat doang Gak pernah kebis Kita berhatiin dong Bapak nih Ya paling gitu sih Mas Hari Sebelum Sebelum hijrah ya Di bulan Ramadan Ngerasanya itu sih Nah perbedaannya sangat terasa banget Perbedaannya begitu Setelah Allah berikan setitik Cahaya gitu disini Oh Masya Allah Itu yang ditunggu-tunggu Karena Apalagi taraweh Apalagi 10 malam terakhir Itikaf Itu yang ditunggu-tunggu Masya Allah Ya udah gak ngurusin Urusan Udahlah Konsen gitu ya Iya bener Dan sekarang tuh konsep di gue tuh Betulan lagi mau membuktikan Kan ada riwayat yang mengatakan Kalau lah kita mengejar Akhirnya itu kan dunia akan Ikut juga sendiri Itu tuh gue lagi menerapkan itu Lagi coba membuktikan Kayak tadi gue bergumam Ya Allah Coba kasih ujian gue Ternyata beneran dikasih ujian kan Gue lagi bergumam itu gitu Lagi mencoba untuk membuktikan Gue harus mengejar akhirat nih Bener gak nih dunia Bukan berarti tidak mengimani Gue mengimani banget Tapi gue pembuktiannya aja gitu Lagi sekarang tuh lagi mencoba Wah gue ini deh Gue pur terus Abis ini baca Al-Quran Abis ini apa gitu kan Gitu aja gitu Lagi mencoba itu Masya Allah Mudah-mudahan jadi penjelasan juga Buat teman-teman semua Dan juga menjadi sesuatu yang dimaklumi Untuk teman-teman yang buat proses seperti ini Sebuah proses yang bisa hampir sama Dengan orang-orang yang dalam proses ini Untuk berjalan ini Dan mudah-mudahan Kita gak pernah membenci siapa-siapa Cuma memang sedang menikmati proses ini Tapi tetap kita tunggu karya-karya bacun ya Mungkin di format yang berbeda ya Siapa tau ya untuk kebaikan Siapa tau seperti Ustadz Nafis Yaakob ya Yaakob tadi gitu kan Waduh pahalanya luar biasa Mungkin satu kesimpulan bisa kita tarik Dari obrolan dari baju tadi bahwa Kalau ngomongin circle ya Ini mirip dengan waktu Belum lama Gue ke ini Ke Jordan Ke Gua Al-Khafi Ini masalah circle memang Bagaimana seorang anak-anak muda Yang kemudian memutuskan Untuk gak mau menyebab barhala Di circle mereka Kemudian ke hutan kan Dia bilang saya gak akan menyebab barhala gitu kan Mereka pasti influencer tuh Karena mereka ngomong kan Kalau mereka bukan orang yang berpengaruh Mereka udah menjalankan Islam Sembunyi-sembunyi aja kan Cari aman Mereka pilih untuk bilang kalau gak ini Dan dicari lagi Berarti kan penting Itu dapetnya dari Ustadz sih Ini anak-anak muda influencer zaman dulu nih Kemudian mereka Circle-nya itu hijrah Ke Gua Sama seberus lo Waktu hijrah ke Gua Hero Ada ke Maksyar Hidrah ke Gua Pas-pas-pas itu keluar anjing Gitu kan Nah Hikmah yang Yang gua rap disini Mas Allah luar biasa itu adalah Anjing itu kan bilang haram Ya kan Bilangnya katanya Banyak haramannya lah di anjing gitu ya Dari liurnya apa segala macem gitu Tapi ini satu-satunya Berarti masuk surga loh Kenapa anjing itu masuk surga? Karena dia berkumpul sama orang soleh Circle ya Masa kita manusia gak bisa masuk surga sih Bagaimana anjing pun sebetulnya bisa Ya Allah Anjing aja gak bisa masuk surga Ya kan gitu Nah kita yang manusia Masa gak bisa sih Mungkin sholat kita gak sempurna Tapi kalau kumpulannya kita Sering bergual sama orang soleh Gual sama siapa aja boleh dikasih kesempatan Tapi mudah-mudahan ada Kecepatan lah Iya Peluang-peluang itu kan gitu ya Itu betul Ya ini masalah circle Teman-teman semuanya Ya kita gak bisa Gak bisa ya Kita juga gak sempurna Circle kita juga gak sempurna Ya masih proses semua Ya mungkin diantara circle-circle Teman-teman ada circle-circle yang Ada kebaikan lah Dan ini juga disclaimer buat yang lain juga Maksudnya dari gue pribadi Karena kan tadi berbicara soal circle ya Khawatirnya disana Ada pikiran-pikiran lain ya Gue sih kan tidak Memilah dan tidak bilang Bahwa circle gue yang lain Dan yang lalu itu Tidak baik ya mas Harry ya Mungkin kenyataannya Karena gue pribadi ya itu tadi betul Ingin mencoba menjadi lebih baik lagi Ingin mencoba membenahi diri lagi Kepada yang lebih Fokus lagi ya Ya agama gitu ya Sebetulnya bakalan kita bawa juga larinya gitu-gitu mungkin Gak apa-apa juga sih Ibaratnya nanti gue akan kembali juga ke teman-teman Mungkin dengan Ya maksudnya dengan Apa namanya Hal-hal kebaikan yang dibawa gitu ya Jadi teman-teman semua Bacun udah disclaimer Bahwa gak meninggalkan siapa-siapa gitu ya Bahkan bersedia untuk Ya bersilaturahmi kembali Tentunya juga Insya Allah Teman-teman semuanya Ini sebuah proses Dan terima kasih Bacun Untuk waktunya yang diberikan sama kita Mudah-mudahan Apa namanya Banyak memberikan inspirasi Dan juga manfaat Dan juga teman-teman semua Jika dirasa ini menginspirasi Mau silahkan di-share sebanyak-banyaknya Dan mohon maaf Jika ada kesalahan dari kami Yang namanya manusia Ada kesalahan Salah ngomong Salah kemudian Salah interpretasi Kemudian Ya ya Kita ini Kita ini seolah tahu lah ya Gitu Banyak kesalahan Yang mungkin bisa aja kita lakuin Kita mohon maaf Sama juga Kamu juga mohon maaf juga Jika ada salah-salah dari Obrolan kita Penerimaan gue juga Mohon maaf juga Terima kasih untuk Sini Main-main disini Jun Umur gak kapok Gak kapok insya Allah Insya Allah Insya Allah ada waktu luang Berkabar Kita kalau berhasil lagi Masya Allah luar biasa Terima kasih teman-teman semua Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax